Intro Hari ini Kita akan mengulang Masalah maksimum minimum Bukan mengulang, melanjutkan Ya karena itu Topik yang penting Dan Soal-soal Banyak yang Menarik, bagus dan perlu dibahas ya Baik kita akan lihat sama-sama Udah digumpulkan semua ya Jadi Ada tangga disini Yang menghubungkan lantai ke dinding Jadi Ini adalah lantai Yang vertikal tentu saja dindingnya Lalu yang hitam ini, ini ada tembok Tingginya 1 meter Dan jarak tembok ini ke dinding 2 meter Begitu ya Nah Tugas kalian adalah mencari Panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding tersebut Jadi disini saya sudah menuliskan P panjang Lalu L1 dan L2 L1 adalah panjang tangga dari lantai ke titik-titik ini Dan dari titik ini ke Ujung sana Itu L2 ya Kenapa kita bagi dua? Karena ya memang Kita akan menyatakan panjang tangga ini sebagai fungsi dari sesuatu Nah sesuatu yang paling pas disini adalah sudut yang dibentuk oleh tangga itu dengan Dengan Lantai ya Bisa juga dengan dinding kalau mau ya Yang dengan dinding disini Tapi kita pilih yang dengan lantai Oke dan sebutlah itu T Jadi kita akan menyatakan panjang tangga P sebagai fungsi dari Dari T Ya Nah gimana caranya Tarik garis bantu disini Ya horizontal Sedemikian sehingga kita melihat ada segitiga segitu-seku disini Dan disana sudah kelihatan ada segitiga segitu-seku juga Jadi kita mendapat hubungan antara L1, 1, dan sudut T ini Kemudian disini antara T L2 dan Panjang alas segitiga ini tidak lain 2 Gitu ya Jadi Panjang tangga disini L1 tambah L2 Nah L1 Itu akan sama dengan 1 persinti Ya L1 sama dengan 1 persinti Kenapa? Karena sinti sama dengan 1 per 1 per L1 Ya Sinti sama dengan 1 per L1 L2 2 per cos T Karena cos T disini Ya Kita melihat segitiga ini Cos T itu alas per sisi miring Jadi 2 per cos Cos T sebenarnya 2 per L2 Jadi L2 sebenarnya 2 per cos T Oke Nah jadi P Sama dengan 1 persinti tambah 2 per cos T Nah ini suatu fungsi yang Ya Rigonometri Ya Jadi fungsi seperti ini Muncul dalam Dari masalah I Ya Sebelumnya ada soal yang mirip juga Yang ini Fungsinya Seperti ini Itu bukan fungsi Yang Mengada-ada Gitu ya Fungsi seperti itu Muncul dari Persoalan nyata seperti ini Nah Untuk mencari Titik ekstrim Kita Cari Titik stasioner Titik Simular Dan titik unjung Tapi titik unjung Ada gak disini? Gak ada Sebetulnya Range dari Atau map Bukan range Daerah asal fungsi ini Domain dari fungsi ini T nya Nilainya berapa? Oh 0 sampai 2 0 sampai pi per 2 ya 0 nya gak termasuk gak? Gak Pi per 2 nya termasuk gak? Gak Gak juga Jadi itu selang buka ya Kalau 0 nanti 1 per 0 gawat Kalau pi per 2 2 per 0 disini Ya Oke Selang buka Jadi titik unjung gak punya Titik singular Titik singular Nanti kita lihat Ketika diturunkan Ini ada semua turunannya Jadi titik singular juga tidak ada Jadi titik kritis disini Tinggal titik Stasioner Ya Sehingga Sehingga Kita dapatkan Kapan ini 0 Nah 0 ketika Min cos t per sin kuadrat t Tambah 2 sin t per cos kuadrat t Sebenarnya 0 Ya Turunan ini didapat dari Ya rumus Aturan hasil Bagi Ya Dan turunan sin itu adalah cos Turunan cos adalah minus sin Kita dapatkan Dan dia akan 0 Kalau Suku pertama ini ada min nya Ini plus Jadi kalau si suku pertama tanpa Plus Ya Itu sama dengan Ini suku kedua Jadi cos t per sin kuadrat t Sama dengan 2 sin t per Cos kuadrat t Waduh Ya Boleh disamakan penyebut Juga boleh Tapi kalau saya melihat Ya ini Bentuk ini Jumlah ini sebenarnya 0 Kebetulan ini 1 minus 1 plus Berarti ya Suku kedua sama dengan Minus dari suku Pertama Ini 0 Ini dipenuhi Persamaan ini dipenuhi Kita lihat Kali silang Gitu ya Kali silang Nanti 2 sin pangkat 3 Sebelah kanan Sebelah kiri Cos pangkat 3 Kali silang lagi Atau bagi Dengan cos pangkat 3 Semuanya Nanti didapat Tangan pangkat 3 Sama dengan Setengah Dibagi juga dengan 2 Jadi 2 nya pindah ke kiri Gitu ya Kalau bahasa Anak-anak Gitu ya Sinnya pindah Sin kuadratnya Pindah ke kanan Cos kuadratnya Pindah ke kiri Tapi bawa lagi Ke kanan 2 nya pindah ke kiri Jadi dapat Tangan pangkat 3 Sama dengan setengah Ya kan Betul Oke Ini ada Tangan pangkat 3 Sama dengan setengah Wah ada yang Sin alpha Sama dengan Akar Macem-macem Gak tau Jalannya memang banyak Tapi Yang Yang sederhana Larinya kesini Tangan pangkat 3 Sama dengan setengah Ya ketemu juga nih Oke banyak yang ketemu Banyak yang nyasar Nah Kemudian Titik stasionernya Berarti Arkes tangan Sat Ini di Pangkat Akar pangkat 3 Dari setengah Jadi 1 per Akar pangkat 3 Dari 2 Ya ini Memang bukan Angka yang bagus Karena itu Kalian mengerjakannya Di rumah Jadi bisa pakai Tentuan Kalkulator Berdapat 0,67 0,67 Radian Ya Wah hebat Yang pakai akar-akaran ini Tapi gak diselesaikan Ini berapa itu Waduh Ini saya bisa sakit kepala Meriksanya ini Oke gak apa-apa 0,67 Radian Nah turunan Di sebelah kirinya Negatif Sebelah kanannya Positif Sebenarnya ini periksa tanda Tapi Saya pakai Kata-kata aja Disini Ngeceknya dari sini Kembali kan Di sebelah kiri ini Ini ya Kalau dekat-dekat dengan 0 Dekat-dekat dengan 0 Ini Dekat dengan 0 Itu dekat dengan 1 Pembilangnya dekat dengan 0 Jadi ini bisa diabaikan Yang kanan Jadi tinggal yang kini kan Kalau dekat dengan 0 Penyebutnya kecil Pembilangnya mendekati Min 1 Min 1 per Sesuatu yang kecil gitu kan Ya itu negatif Ya Kalau di sebelah kanannya Mendekati piper 2 Cosnya mendekati 0 Yang ini yang mendekati 1 Pembilangnya mendekati 0 Ini abaikan Kita lihat yang ini Cosnya mendekati 1 Eh mendekati 0 Nilai cos piper 2 kan mendekati 0 Sedangkan sin piper 2 Itu 1 kan Jadi nilai ini mendekati 1 Tandanya positif Jadi positif ya Oke Ya Jadi ini kalimat ini penting nih Turunan di sebelah kirinya negatif Sebelah kanannya positif Caranya tadi Meriksa aja Kalau T nya kecil Dekat dengan 0 Yang ini diabaikan Kita lihat yang ini Kalau T nya dekat piper 2 Yang ini diabaikan Karena mendekati 0 Yang ini yang menentukan Oke Jadi titik tersebut adalah Titik minimum Nah ini penting Untuk menyimpulkan titik minimum Kita sudah memakai uji apa nih Uji turunan pertama Kita periksa Kita punya titik stasioner Kita periksa tanda sebelah kiri Dan sebelah kanannya Sebelah kirinya negatif Turun Lalu disitu 0 Lalu sebelah kanannya positif Nah berarti titik Dengan demikian Panjang tangan terpendek adalah Masukkan T sama dengan Arkes tangan Satu per akar Tiga dari dua ini Yang sama dengan 0,67 radian Ya Dan itu dapat 4,16 meter Saya lihat ini ada angka 4,16 Ya itu mungkin betul Kok-koknya mungkin Ya lihat dulu Jalannya nanti betul Karena Jalannya itu penting Jadi ada ujian Bukan sekedar jawabannya dilihat Tapi jalannya penting Oke Tapi Ini salah satu alternatif Yang Sebetulnya Kalau dilihat Kerumitannya tidak 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 Luar biasa rumit Memang rumit Sedikit disini Memeriksa tandanya Mungkin kalian juga bingung Tapi tadi Ini Antara 0 dan T per 2 Ambil aja Dekat 0 Dengan dekat T per 2 Gimana Secara intuitif Juga akan Akan Kelihatan Kalau T Dekat dengan 0 Itu kan tangannya Sangat Landai Dan panjang Sementara Kalau Dekat T per 2 Itu juga Vertikal Tangannya Akan menjulang Tinggi Jadi panjang Jadi memang Untuk T 0 Limit T menuju 0 Panjang tangannya Menuju tahinga Limit T menuju T per 2 Panjangnya Menuju tahinga Jadi kalau digambar Grafiknya Fungsi ini Sebetulnya Grafiknya kira-kira Seperti apa Ya Jadi Tanda DPDT itu Ini Pembuat 0 nya Berapa tadi Arkes tangan itu ya Jadi 0,67 lah Radian 0 kira-kira Di sini Ya Di per 2 Kira-kira Di sana Jadi Pemper 2 N Nah Di sini Ini Negatif Di sini Positif Jadi Kalau dilihat Grafiknya itu Kira-kira akan Ini asimpotis Ya Lalu Di sini akan Asimpotis juga Asimtot ya Jadi asimpot vertikal Menuju tahinga Di sana Ini akan Menuju tahinga Jadi Titik tersebut Memang Titik Yang Tangga Terpendek Memang harus 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 Ada ya Terima kasih